5 Ide Bisnis Kreatif Untuk Mahasiswa Simple dan Gak Nyita Waktu Sebagai anak kuliahan, pastinya kamu mendapatkan uang pas-pasan dari orang tua, bukan? Hal ini akan mendorong kamu untuk menambah uang saku demi menutupi kebutuhan. Kamu bisa memulai sebuah bisnis kecil untuk mendapatkan uang tambahan. Yuk cari tahu bisnis apa aja itu. Yang pertama, jasa desain grafis. Untuk kamu yang hobi desain, ini adalah kesempatan emas buat kamu. Hampir di seluruh perusahaan membutuhkan jasa desain grafis untuk melakukan branding pada bisnisnya. Tak harus jago di bidang Corel Draw atau Photoshop. Sekarang sudah banyak website gratis untuk membuat desain grafis lho. Manfaatkan kesempatan ya, seperti kanva.com dan lain-lain ya. Coba gunakan website tersebut untuk mendesain sebuah grafis. Dan juga sekarang tidak terbatas kok kalau mau belajar desain grafis. Di Youtube banyak tutorial-tutorial Photoshop, Corel Draw, bahkan hingga PowerPoint. Yang kedua, jasa titip barang belanjaan. Untuk kamu yang hobi jalan-jalan ke mall, kamu bisa memanfaatkan bisnis ini. Berhubungan banyak sekali orang zaman sekarang yang enggan untuk berburu barang, terutama di kota-kota yang cuacanya panas, kamu bisa membuka jasa titip barang. Caranya cukup mudah. Pelanggan bisa transfer uang lebih dulu ke rekeningmu, kemudian tanyakan barang apa yang ingin, ya beli. Yang ketiga, bisnis online shop. Media sosial sudah marak sekali untuk meraup keuntungan. Kamu bisa memanfaatkan media sosial untuk membuka bisnis online melalui Instagram. Caranya cukup mudah. Temukan produk yang unik atau di bidang yang kamu senangi. Lakukan pemotretan sederhana pada produk yang akan kamu jual, kemudian posting di Instagram. Kamu tidak perlu 24 jam melakukannya, karena hanya dengan membalas chat melalui media sosial, tidak akan membuatmu kerepotan. Yang keempat, jasa membuat kado wisuda. Wisuda memang tidak akan pernah ada matinya. Bayangkan saja, setiap tahunnya ada 2 hingga 4 kali loh. Kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk membuka jasa kado wisuda. Entah menghias boneka dengan toga, membuat sketch wajah dengan topi toga, ingat bakat jajan. Karena setiap hari dibutuhkan. Tentunya tidak akan menyita waktu kuliahmu. Yang kelima, bisnis minuman kekinian. Untuk saat ini, boba adalah minuman kekinian yang paling digemari oleh semua kalangan loh. Cara pembuatannya juga cukup mudah, hanya membutuhkan boba, susu, sirup, gula, dan air. Kamu bisa menerapkan sistem pre-order untuk memesan minum kekinian yang satu ini, dan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Nah teman-teman, banyak sekali peluang yang bisa kamu ambil untuk bisnis, dan tentunya tidak menyita waktumu sebagai mahasiswa. So, kenapa tidak dimulai aja sekarang? Ingat, Tokopedia aja bilang mulai aja dulu. Nah itu dia 5 ide bisnis kreatif untuk mahasiswa, simple dan gak nyita waktu. Bagaimana pendapat kalian guys? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya, and see you in the next video.